Hexin Ho si rasa hitam jilid sembilan. Tidak, ada seorang pun di antara negeri itu yang berani mengejarnya, karena mereka menyadarinya tidak mungkin dapat mengejarnya, maka dari itu, yang mereka pentingkan justru menolong Bong Lesan yang telah terbanting patah tulang kakinya. Hexin Ho dengan cepat berlari-lari meninggalkan tempat itu. Hatinya puas telah berhasil menolongi Kwon Hyong merebut kekasihnya. Di dalam hati kecilnya Hexin Ho berharap mereka dapat hidup bahagia, sampai kakek dan nenek. Kepapi, belum lari terlalu jauh tiba-tiba Hexin Ho telah menghentikan langkah kakinya karena justru dari arah samping kanannya, dari tepi jalan dibalik sebuah batu gunung yang cukup besar terdengar seseorang menggumam, HMM kepandaian buruk, kepandaian buruk, kepandaian jelek. Apa yang harus engkau banggakan? Baru bisa merubuhkan tentara negeri yang seperti boneka saja sudah gembira tersenyum-senyum seorang diri. Apa anehnya Hexin Ho tidak mengetahui entah siapa yang telah mengatakan itu, tetapi dia merasakan bahwa justru kata-kata itu merupakan sindiran untuk dirinya. Maka dari itu, betapa mendongkolnya Hexin Ho. Dengan cepat Hexin Ho melompat ke bawah gunung itu dia melihat ke arah belakangnya. Seorang pengemis tua berusia di antara 50 tahun tengah tidur menggeletak di atas rumput, dengan tangannya mempermainkan tidak hentinya sebatang rumput. Sikapnya itu nyaman sekali, sepasang matanya dipejamkan, seperti tidak melihat kehadiran Hexin Ho. Kembali Hexin Ho jadi ragu-ragu, karena diakwatir justru kata itu bukan ditujukan untuk dirinya. Di saat Hexin Ho ingin membalikan tubuhnya untuk berlalu saja, tidak melayani pengemis tua itu, yang pakaiannya begitu kotor dan jorok, justru si pengemis telah menggumam lagi hem. Muka sudah hitam seperti pantat kuali jika nanti mencari bini juga sulit sekali. Ah, apakah ada gadis buta yang mau diperistri seorang monyet hitam yang buruk seperti itu? Mendengar perkataan si pengemis yang terakhir itu, darah Hexin Ho jadi meluap. Jelas perkataan mengejek itu ditujukan untuk dirinya, maka dari itu, dia telah menghampiri si pengemis tua yang masih tetap terbaring tidur itu. Dia telah membentak, pengemis tua kita tidak saling kenal dan belum pernah bertemu, mengapa engkau telah mengejek aku begitu rupa suara Hexin Ho terdengar nyaring sekali. Hihihi, sungguh lucu, tiba-tiba si pengemis membuka matanya, dan matanya yang bersinar tajam bukan main menatap Hexin Ho. Sungguh lucu sekali, siapa yang mengejekmu? Hem, apakah kau ingin menyangkal bentak Hexin Ho? Mengengkal? Memang tadi aku tengah berkata-kata seorang diri tanpa maksud mengejek siapapun juga, terlebih lagi engkau memang tidak pernah ku kenal mengapa engkau mengatakan bahwa aku justru mengejekmu kata-kata apa saja yang telah ku keluarkan? Coba kau tolong jelaskan saudara kecil. Muka Hexin Ho jadi berubah merah gelap, sehingga mukanya tampak semakin hitam, karena dia sangat mendongkol bukan main. Mukaku memang hitam, hitam legam seperti pantat kuali, tetapi tidak pantas jika engkau seorang tua seperti ini mau memperolok diriku. Ha, kau hitam, hitam manis berkata si pengemis. Tadi aku mengejek apa? Apakah aku mengatakan engkau sebagai si anak hitam titik? Bukan. Lalu perkataan yang mana engkau menganggapnya sebagai kata-kata ejekan. Engkau menyebut diriku sebagai monyet hitam pengemis tua itu telah tertawa bergelap-gelap dengan suaranya yang nyaring. Tubuhnya sampai targoncang oleh suara tertawanya tersebut. Saat itu Hexin Ho telah habis sabar jika memang engkau menganggap dirimu sebagai orang yang berusia lanjut dan ingin dihormati, ku kira engkau tidak asal membawa sikap kekanakan seperti itu. Jika memang aku bersikap kurang ajar, jangan nanti engkau mempersalahkan aku sebagai si muda yang tidak tahu ada mendengar begitu. Si pengemis telah menghentikan tertawanya, dengan metu yang bersinar tajam sekali dia telah memandang tajam kepada Hexin Ho. Anak nakal. Tidak hujan tidak angin engkau tahu-tahu muncul di hadapanku dan memaki diriku. Oh, kurang ajar sekali. Tahukah engkau, pertama-tama engkau telah mengganggu tidurku. Kedua, engkau telah berserani bersikap kurang ajar. Dengan memaki diriku. Maka untuk semua itu, seharusnya engkau dipukul seratus kali hem mendengus Hexin Ho. Apa yang hembentak si pengemis? Apakah kau memiliki kesanggupan untuk memukul sampai seratus kali ohaha, begitu tertawa si pengemis? Rupanya kau anggap dirimu ini hebat sekali ya walaupun aku bukan seorang ahli silat, tetapi baru menghadapi seorang pengemis butut seperti engkau pekerjaan yang tidak terlalu sulit. Kata Hexin Ho dengan suara mendongkol bukan main. Si pengemis tersenyum menantang, dia juga telah berkata, Tadi aku telah menyaksikan kau mempermainkan orang-orang pemerintah itu dengan mudah, tetapi ginkangmu tidak ada seujung kuku dari seorang pendekar silat. Hexin Ho semakin mendongkol, dia bukannya termasuk seorang yang senang dipuji, tetapi dia pun mendongkol karena disebabkan sikap si pengemis, Bukan celaannya terhadap ilmu silatnya baiklah, aku Hexin Ho yang bodoh mau meminta pengajaran dari Lociampu dan setelah berkata begitu, dengan cepat sekali, Hexin Ho bersiap dengan kuda-kuda kedua kakinya, sikapnya itu seperti juga sikap seorang yang minta untuk diberi petunjuk. Di dalam hatinya Hexin Ho sudah bertekad dia bermaksud untuk memperlihatkan ilmu silatnya, agar si pengemis tidak terlalu menghinanya dan meremahkannya. Sedangkan si pengemis masih tertawa hahahihi, dan dengan disertai perkataan, Baiklah, coba kau sambuti ini, lengan bajunya yang penuh dengan tambalan itu telah menyambar dengan cepat sekali. Dan samberan lengan baju itu bukan sembarangan samberan belaka, karena dibalik dari lengan baju itu mengandung kekuatan tenaga dalam yang dirasyat. Hexin Ho sendiri terkejut, Kereta dia merasakan dadanya seperti juga disambar oleh serangkum tenaga yang tidak tampak, yang kekuatannya seperti juga runtuhnya gunung atau langit, membuat Hexin Ho tidak berani memandang rendah si pengemis. Sejak tadi dia melihat sinar mata pengemis itu yang tajam bukan main, dia sudah menduga bahwa pengemis ini memang merupakan seorang ahli lehe, yaitu seorang ahli yang memiliki tenaga dalam yang bukan main hebatnya. Dengan cepat sekali, Hexin Ho mengerahkan tenaga dalamnya di kedua lengannya, dengan disertai oleh bentakannya yang amat nyaring, dia telah menggerakkan kedua tangannya, dia mengibas dengan kuat sekali. Segera juga dua kekuatan tenaga yang bukan main dasyatnya telah menyambar saling bentur dan menimbulkan suara benturan yang keras sekali. Disertai oleh seruan tertahan tubuh Hexin Ho bergoyang-goyang, karena desakan tenaga serangan set pengemis ternyata lebih kuat dari tenaga tangkisan. Hexin Ho menyadarinya jika saja dia membandel dan berusaha untuk mempertahankan diri terus berarti dirinya yang akan celaka, karena tubuhnya akan tergempur dan dia bisa terluka di dalam. Maka dari itu, dengan cepat sekali dia telah menarik sebagian tenaga dalamnya, lalu dengan tiba-tiba sekali dia telah melejit ke samping, dengan memiringkan tubuhnya gerakan yang diakukannya itu merupakan gerakan yang bukan main cepatnya. Si pengemis itu juga kaget. Dia tidak menyangka bahwa Hexin Ho yang masih demikian muda usianya, telah dapat menangkis serangannya, walaupun akhirnya Hexin Ho telah menarik pulang sebagian tenaganya dan telah berkelit ke samping. Gerakannya itu juga bukan main gesitnya sehingga dengan sendirinya, merupakan gerakan yang sangat tidak terduga. Si pengemis tidak keburu untuk menahan serangannya, sehingga tenaga sepaganya itu telah meluncur terus menghantam tempat kosong. Serangan itu bukan merupakan serangan yang lemah atau ringan, maka tidaklah terlalu mengherankan jika tenaga itu telah mengenai batu gunung dan batu gunung itu telah hancur menjadi bubuk. Melihat keadaan seperti itu tentu saja Hexin Ho jadi mengeluh juga di dalam hatinya, rupanya pengemis tua yang aneh ini memang bukan lawan yang mudah untuk ditandingi. Dia membayangkan jika tidak keburu untuk berkelit ke samping, setidak-tidaknya tubuhnya pasti telah terserang hancur seperti batu itu. Dengan cepat dia telah melancarkan serangan susulan, yaitu di saat tubuhnya tengah berada di samping, dia telah mempergunakan kesempatan itu untuk menghantam iga dari si pengemis tua. Tetapi pengemis itu rupanya memang telah berwaspada, walaupun tadi dia tidak kebutuh untuk menarik pulang tenaga serangannya, namun nyatanya dia tidak takut atau gugup oleh serangan susulan yang dilancarkan oleh si pengemis, dengan mengeluarkan suara teriakan disertai tertawanya yang keras, tampak dia telah menggerakkan tangannya yang kanan, maka dari itu dari telapak tangannya, telah meluncur keluar serangkum angin serangan yang kuat sekali. Dan tenaga serangan itu juga bukan main kuatnya, tidak kurang kuatnya seperti tenaga yang pertama tadi. Maka dari itu, Hexin Ho kembali jadi terkejut, tetapi kali ini sengaja Hexin Ho tidak menarik pulang serangannya, melainkan dia telah mengempos dan menambah tenaga serangannya. Berkesiuran hebatlah angin serangan itu dan telah saling bentur dengan dasyat oleh tenaga tangkisan si pengemis. Dan membarengi dengan itu, dengan memergunakan tenaga membentur, maka di saat itulah, tubuh si pemuda telah melompat ke atas, dan gerakannya itu bukan main cepatnya, karena dia memang gesit sekali, maka dari itu, dia telah dapat menghantam telak pundak si pengemis. Apa yang terjadi itu sesungguhnya berada di luar dugaan si pengemis. Keruan saja, di samping dia kesakitan, juga dia kaget bukan main. Dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan suara seruan keras, dengan mendongkol dan penasarau, pengemis itu telah memutar tubuhnya, tahu-tahu kedua tangannya telah beruntun melancarkan serangan dengan cepat sekali. Serangan kedua tangannya itu mengandung tenaga seratus yang dasyat, karena ibarat juga runtuhnya gunung dan amruknya langit. Maka dari itu, Hexenhot tidak berani sembarangan untuk menyambutinya. Dia telah mengeluarkan suara siulan yang nyaring sekali dan membarangi dengan itu dia telah melancarkan pukulan yang bertubi-tubi. Tetapi kali ini Hexenhot telah merubah Keru berkelahinya, jika tadi dia mempargunakan serangan dengan mempergunakan tenaga yang kuat untuk mempergunakan kekerasan. Tetapi di samping itu, memang di saat-saat yang tertentu, dia juga telah mempergunakan tenaga lunak, maka dari itu si pengemis tidak bisa terlalu mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya. Dia diam-diam pengemis tua itu jadi bingung juga melihat Keru bertempur dari Hexenho yang sering berobat. Dia telah melihatnya jurus-jurus yang dipergunakan oleh Hexenho seperti jurus dari berbagai pintu perguruan. Sebentar Hexenho mempergunakan jurus dari Xiao Lim Si Ye, tidak lama kemudian dia telah merubahnya kembali dengan mempergunakan jurus dari Go Bi Ye Pei lalu berganti lagi dengan jurus Butong Pai lalu Kun Lun, lalu Nggo Cinkau, dan lain-lain jurus dari berbagai perguruan silat lainnya. Keruan saja, si pengemis jadi berpikir keras entah siapa anak muda yang hebat ini, yang ilmunya dari berbagai pintu perguruan silat di samping mukanya yang hitam legam seperti juga pantat kuali. Maka dari itu dengan adanya pemikiran seperti itu sikap si pei gemis juga jadi berhati-hati sekali. Dia telah melancarkan serangan-serangan dengan perhitungkan masak-masak. Dan setiap serangannya itu tentu mengincar bagian yang mematikan dan berbahaya di tubuh Hexenho. Hexenho sendiri, yang biasanya lincah dan sering bergurau terhadap lawannya dengan mengandalkan kekesitannya, kali ini tidak berani main-main. Dia menyadarinya bahwa pengemis itu memang memiliki kepandaian yang bukan main kuat dan tangguhnya, maka jika dia berlaku berayal, miscaya dirinya yang akan hancur di tangan pengemis itu. Saat itu telah lewat puluhan jurus, tetapi di antara kedua orang itu, yang satu tua dan yang seorang muda, masih belum terlihat yang mana terdesak dan yang mana unggul. Maka dari itu, Hexenho juga tidak berani terlalu ceroboh dan selalu melancarkan serangan dari ilmu simpanannya. Setiap serangannya pasti dasyat karena Hexenho selalu menyerang dengan menyertai delapan bagian tenaga dalamnya. Dan tidak kalah hebatnya, begitu pula si pengemis yang telah mengempos dan mempergunakan delapan bagian juga dari tenaga murninya. Rupanya kedua orang ini memiliki kepandaian berimbang. Maka dari itu, dengan cepat sekali, dengan adanya perkelahian seperti itu telah menyebabkan keduanya merasa kagum terhadap lawan masing-masing, yang mereka lihat memiliki kepandaian tinggi sekali. Tetapi, karena keduanya memang memulai pertempuran itu dengan hati sama-sama mendongkol, Maka dari itu kedua orang tersebut tidak ada hasrat untuk mengalah mereka tetap melancarkan serangan ingin merubuhkan lawan, untuk membuktikan bahwa kepandaian mereka itu bukanlah kepandaian yang rendah dan bisa diremahkan. Si pengemis tua itu sendiri, semakin lama jadi semakin tertarik kepada Hexenho. Walaupun bagaimana, jarang sekali ada orang seusia Hexenho memiliki kepandaian yang demikian tinggi. Selama hidupnya, dia telah berkelana di berbagai tempat dan menjagoi. Dan memang dalam kalangan Kang Ong terdapat banyak sekali jago-jago yang memiliki kepandaian sangat tinggi, tetapi di samping itu, jarang sekali, atau boleh dikatakan dia belum pernah bertemu dengan pemuda setangguh Hexenho. Semakin bertempur, dia jadi semakin berhati-hati. Sedangkan Hexenho sendiri semakin lama jadi semakin penasaran. Dia melihat, walaupun dia bertempur dengan si pengemis seratus jurus lebih lagi, tidak nantinya dia dapat merubuhkan pengemis tersebut. Kalau saja memang dia mempergunakan kera bertempur seperti itu. Maka dari itu, setelah memutar otak sejenak lamanya, akhirnya HSK Sinho telah merubah kera berkelahinya. Walaupun dia tetap memergunakan kedua tangannya, yang kosong tidak mencekal senjata tajam apa-apa, namun kenyataannya dia menggerakkan kedua tangan itu dengan 10 jari teruka. Ia membawa sikap seperti juga membacok, sehingga kedua telapak tangannya itu seperti juga pengganti dari golok. Hebat kera bertempurnya itu, sehingga si pengemis jadi kaget. Untuk sejenak si pengemis tidak bisa mengenali sesungguhnya Heksinho mempergunakan ilmu pukulan yang beramah apa dan juga dari pintu perguruan mana. Di saat itulah, setelah men kelip kesana kemari dan sambil memperhatikan terus, tiba-tiba wajah si pengemis jadi berubah hebat. Ihdiat telah mengeluarkan suara seruan, tampaknya dia kaget bukan men, juga matanya yang memang selalu bersinar itu, jadi semakin tajam. Heksinho melibat si pengemis seperti terkejut oleh serangan-serangan ayah, maka dia semakin bersemangat. Dia telah mengeluarkan suara seruan yang keras dan melancarkan serangan semakin hebat. Kedua telapak tangannya itu berkesultan dengan sikap menahas membacok dan menikam, itulah serangan-serangan yang berbahaya. Sekali. Yang. Bisa mengambil jiwa lawan. Ong Ketu Hoat berseru si pengemis sesaat kemudian, hem rupanya engkau masih ada hubungannya dengan Ong Wetu Heksinho kaget kalau memang benar kau ingin apa. Kalau tidak benar, lalu apa yang kau kehendaki? Tanya Heksinho dengan suara yang dingin. Sambil bertanya begitu Heksinho tetap tidak menghentikan serangannya, bahkan dia telah melancarkan serangannya semakin gencar dan hebat sekali. Maka dengan itu, dengan cepat sekali, dengan adanya serangan yang beruntun dan hebat sekali, mau tidak mau telah membuat si pengemis tua itu baru Semen Kelet tidak hentinya. Di saat seperti itu, si pengemis telah bertanya lagi dengan suara yang mengis. Katakan terus terang, ada hubungan apa antara kau dengan Ong Wetu Menda agar ditanyanya Ong Wetu, Heksinho telah tertawa dingin. Apa gunanya engkau menanyakan pendekar besar itu tanyanya tawar? Tentu saja ada gunanya jawab dulu, apa hubunganmu dengan Ong Wetu itulah kakeku menyahut Heksinho berani sekali. Muka si pengemis telah berubah bertambah bengis saja serangan yang tengah dilancarkannya juga semakin hebat juga. Dan Ong Wui ayahmu tanya si pengemis lagi dengan suara yang bertambah menyeramkan. Melihat perubahan seperti itu tentu saja Heksinho jadi terkejut. Dia segera dapat menduganya bahwa si pengemis pasti memiliki ganjalan dengan orar tuanya. Benar tetapi sebagai seorang yang berjiwa gagah dan kesatia, dia dengan berani telah mengakuinya, apa yang kau kehendaki jika memang aku ini putranya Ong Wui mengambil jiwamu menyahuti si pengemis dengan suara yang kian bengis. Heksinho tertawa dingin. Sejak tadi saja kau sudah tidak berani untuk memukul diriku sebanyak 100 kali HMMM, jangan bicara besar, apalagi kau ingin mengambil jiwaku. Dan setelah berkata begitu, Heksinho telah mempergencar serangan-serangan dengan bebat sekali memaksa pengemis itu berkelit berulang kali. Saat itu, setelah berkelit dan mengelakkan diri dari samberan telapak tangan Heksinho terdengar si pengemis telah membentak garang. Sekarang coba kau lihat, apakah aku akan dapat mengambil kepalamu atau tidak? Dan setelah berkata begitu, dengan tiba-tiba sekali si pengemis telah merobah kira menyerangnya, hebat sekali kedua tangannya itu yang telah diputar-putar dengan cepat bukan main. Bahkan angin serangan yang menderudeng. Menyambar dengan tidak hentinya. Yang luar biasa, justru serangan-serangan yang dilancarkan itu mengandung hawa maut. Heksinho bisa merasakan hebatnya tekanan dari tenaga serangan itu diam-diam dia jadi mengeluh. Jika tadi dia yang berhasil meidesak si pengemis agar selalu berkelit mundur, maka sekarang sebaliknya justru dia yang telah selalu didesak hebat. Kedua tangan si pengemis itu selalu melancarkan serangan dengan bergantian, sebentar dengan tinjunya, sesaat lagi dengan memergunakan jari-jari tangannya, yang terbuka mekar lebar-lebar maka dari itu, mau tidak mau memang keadaan seperti ini telah membuat Heksinho harus berhati-hati Jika si pengemis tengah membuka ke sepuluh jari tangannya itu, melancarkan serangan dengan menotok atau mencengkeram, berarti matanya juga terancam bahaya yang tidak kecil, yang bisa dikorek oleh pengemis itu. Maka dari itu, dengan mengeluarkan suara teriakan nyaring, tampak Heksinho telah memutar tubuhnya, dia berdiri di kaki kirinya kemudian seperti gasing, dia berputaran, sebentar miring ke kiri dan sesaat lagi miring ke kanan. Ilmu silat yang dipergunakan oleh Heksinho memang merupakan ilmu silat kelas 1, dia selalu mempergunakan jurus-jurus yang membingungkan lawannya. Si pengemis kembali telah dibuat bingung oleh gerakan akan Heksinho seperti itu. Setelah mundur dua langkah, dia telah membalas menyerang, tetapi sambil bertempur, si pengemis terus-menerus telah berusaha mencari kelemahan Heksinho sambil mempelajari juga ilmu silatnya itu yang tidak diketahuinya entah dari partai mana. Dan dia sekarang banyak mengetahui bahwa Heksinho adalah putranya Owui, musuh besarnya, walaupun bagaimana dia tidak akan melepaskan pemuda itu. Dia bermaksud, jika dapat menangkap hidup-hidup Heksinho, tetapi jika memang terpaksa dia injen membinasakannya. Maka dari itu, serangannya semakin lama semakin hebat saja, karena dia telah melancarkan serangan-serangan itu dengan pukulan yang dahsyat sekali, dia telah mengeluarkan seluruh ilmu simpanannya. Maka dari itu, bisa dibayangkan betapa hebatnya tenaga serangan yang dilancarkannya itu telah mendesak hebat sekali Heksyoho. Dalam persoalan tersebut, sebetulnya mereka berdua memang memiliki kepandayan yang hebat dan berimbang. Maka dari itu dengan adanya serangan-serangan yang dahsyat dari pengemis tersebut, tentu saja telah membuat Heksinho jadi heran juga. Mengapa tadi si pengemis waktu terdesak oleh serangannya, dia sama sekali tidak mengeluarkan ilmunya itu. Dan setelah dia mengetahui bahwa Heksinhoho adalah putranya Owui, barulah melancarkan serangan yang demikian hebat. Dengan sendirinya, atas serangan itu, mau tidak mau telah membuat Heksinhoho harus bersikap jauh lebih hati jika memang tidak ingin menjadi korban sasaran dari serangan si pengemis yang hebat itu. Sesungguhnya, ilmu yang dipergunakan oleh pengemis itu adalah ilmu yang biasa saja berimbang dengan kepandayan Heksinhoho, namun berhubung ilmu tersebut memang sengaja diciptakan untuk menghadapi Owui Ketuhhoat, dengan sendirinya Heksinhoho yang tengah mempergunakan jurus-jurus Owui Ketuhhoat jadi merasa tertindih dan terdesak. Bukankah tadi pun mereka berimbang? Dan si pengemis di saat belum memergunakan ilmu simpanannya itu, telah berimbang bertempur dengan Heksinhoho dan setiap serangannya berhasil dipunahkan oleh Heksinhoho dan begitu juga serangan Heksinhoho selalu dapat dikelit dan dipunahkannya. Tetapi keadaan seperti itu tentu saja tidak disadari oleh Heksinhoho. Di saat itulah, dengan cepat bukan main, dengan memergunakan kekuatan yang dasyat, suatu kali Heksinhoho sengaja mencoba menangkis serangan yang dilancarkan oleh lawannya, dan hebat sekali kesudahannya, karena dua kekuatan yang dasyat sekali telah saling bentur, dan juga di saat itu telah menyebabkan tubuh dari si pengemis terpental, berbareng juga dengan tubuh Heksinhoho telah terpental melambung ke tengah udara, terapung dan hampir terbanting di tanah. Untung saja Heksinhoho masih sempat untuk berjumpalitan, sehingga dia tidak perlu sampai rubuh terbanting, melainkan turun meluncur cepat sekali dengan kedua kakinya tiba lebih dulu di atas tanah. Begitu pula si pengemis, yang telap terpental, dia hampir saja terpelanting di tanah, namun dengan cepat bukan main dia telah bisa menguasai dirinya dan berdiri lagi dengan tepat. Tatap pita urung wajahnya telah berobat menjadi agak merah dan pucat bergantian, karena dia murka dan malu bukan main. Hem ternyata engkau memang memiliki kepandayan yang lumayan kata si pengemis dengan suara yang menyeramkan sekali. Heksinhoho juga telah tertawa dingin, dia tidak mau ketinggalan mengejek lawannya. Hem, engkau memusuhi ayah dan kakeku, ternyata kepandayanmu tidak ada artinya. Menghadapi diriku saja yang berusia demikian muda engkau tidak sanggup, maka jika engkau menghadapi ayah dan kakeku itu hanya sekali gebratan, batok kepalamu itu akan wancur. Mendengar perkataan Heksinhoho, muka si pengemis jadi berobah merah padam karena sangat murka. Tiba-tiba sekali dia telah mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur. Dan membarengi dengan itu, dia telah melancarkan terkaman, sambil menerjang begitu, dengan tubuh setengah melompat, dia telah mengulurkan kedua tangannya, dengan kesepuluh jari terbuka semuanya, dia bermaksud akan mencengkeram batok kepalanya Heksinhoho. Tentu saja Heksinhoho terkejut melihat dasyatnya serangan itu tetapi dia tidak menjadi gugup karenanya, juga dia mana mau kepalanya itu dibiarkan ditancap oleh kesepuluh jari dari si pengemis. Maka dari itu, dengan cepat sekali dia telah memiringkan kepalanya ke kanan, tanpa menggeser kakinya, tangan kanannya telah mendorong dengan kero menyerampang ke arah pinggang si pengemis, sedangkan tangannya yang satu telah terulur untuk mencengkeram perut lawannya. Si pengemis mengeluarkan seruan kaget, dia memang terkejut sekali, karena dia tidak menyangka bahwa Heksinhoho dapat melancarkan serangan sehebat itu. Di saat dia mau menarik pulang tenaga serangannya, justru serangan Heksinhoho hanya terpisah dua dim lagi, maka bukan main gugupnya pengemis itu. Tidak ada jalan lain lagi baginya, maka dari itu dia telah mempergunakan teat toanko jembatan besi tubuhnya. Tau-tau dirubuhkan ke depan, dia telah berdiri dengan tubuh yang rebah begitu, dan dengan caranya seperti itu dia telah meloloskan diri dari Heksinhohoho yang luar biasa hebatnya itu. Kini Hexin Ho telah melihatnya bahwa pengemis itu hanya mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya. Tetapi sesungguhnya ilmu silat yang dimiliki pengemis itu tidak berada di sebelah atasnya. Maka dari itu, hati Hexin Ho semakin mantap dan berani. Dia memang tabah, maka dari itu dia dapat juga melancarkan serangan tanpa merasa gentar terhadap lawannya yang jauh lebih tua usianya itu. Di saat melibat si pengemis mempergunakan jurus jembatan besi, dia telah tidak membuang kesempatan itu, tubuh Hexin Ho tahu-tahu telah melambung ke tengah udara, dan tubuhnya meluncur ke bawah dengan deras, dengan kedua kakinya diluruskan akan menghantam punggung pengemis. Jika memang serangan seperti itu, yang ujung kedua kakinya dipenuhi oleh tenaga luekang, berhasil mengenai sasaran, maka niscaya punggung si pengemis akan hancur remuk, maka itu bisa dibayangkan betapa terkejutnya pengemis itu. Dia sampai mengeluarkan suara seruan yang menyaring dan cepat-cepat dia bergulingan. Walaupun bagaimana, dia tetap merasakan bahwa Hexin Ho walaupun masih berusia muda, kenyataannya anak muda itu memang tangguh dan memiliki kepandayan yang bukan main hebatnya. Dengan sendirinya pula, di saat-saat berikutnya dia tidak berani meremahkan Hexin Ho lagi dan juga berlaku jauh lebih hati-hati dan berwaspada. Hexin Ho melihat pendangannya itu dapat dilakukan oleh lawannya, dengan cepat sekali pemuda ini melancarkan serangan susulannya gerakan yang dilancarkannya itu bukan main hebatnya, di samping itu juga kedua telapak tangannya memang mengandung telah dia luekang yang dahsyat sekali. Serangan yang dilancarkan oleh Hexin Ho kali ini merupakan serangan yang mematikan, maka dari itu tidak mengherankan jika memang serangan tersebut mengandung tenaga yang dahsyat sekali. Si pengemis sekali lagi harus terkejut, karena walaupun bagaimana kenyataan yang ada telah membuat dia jadi terkurung oleh angin serangan Hexin Ho, posisi dan kedudukan dirinya kali ini memang sangat buruk sekali. Di saat itu, Hexin Ho berulang kali dengan gencar telah melancarkan serangannya mengincar bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawannya, dan mendesak terus-menerus pengemis itu karena Hexin Ho ingin segera menghampiri pertempuran itu. Sedangkan si pengemis tua itu sambil berkelit dan mencelakan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Hexin Ho, sambil tidak hentinya memutar rotak untuk mencari jalan gua merubuhkan Hexin Ho. Selama itu pula di Apo memperhatikan gerak-gerik dan kera bersih satu at Hexin Ho. Tetap saja selama itu dia belum berhasil menemui tempat kelemahan dari Hexin Ho. Semakin lama pertempuran itu semakin seru saja, karena walaupun Hexin Ho melancarkan serangan-serangannya dengan penuh perhitungan, yang setahap demi setahap semakin bebat, namun si pengemis tua itu yang telah terdesak demikian rupa, jadi nekat tidak mengherankan jika si pengemis tua itu berulang kali telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi dan tanpa memperdulikan keselamatan dirinya. Tenaga serangan Hexin Ho menderu-deru, berulang kali memaksa si pengemis main mundur tanpa hentinya. Dalam waktu sekejap metu saja, telah ratusan jurus mereka lewati. Di saat itulah, di saat mereka tengah bertempur itu, tiba-tiba terdengar suara derap langkah kaki kuda yang nyaring sekali. Tidak lama kemudian terdengar suara ringkikan kuda yang ramai, disusul tampak muncul beberapa orang penunggang kuda. Mereka itu, penunggang kuda yang berjumlah kurang lebih 10 orang, telah menghentikan larinya binatang tunggangan mereka. Semuanya jadi menyaksikan pertandingan yang tengah berlangsung antara Hexin Ho dan si pengemis tua. Sedangkan si pengemis tua sama sekali tidak berani melirik melihat penunggang kuda itu, karena walaupun bagaimana dia tengah terdesak debat, maka dari itu tidak bisa dia membagi dan memecah perhatiannya, bisa-bisa dirinya kena dicelakai oleh lawannya. Sedangkan Hexin Ho sendiri telah melirik sejenak, dia melihat kesepuluh orang penunggang kuda itu terdiri dari lelaki bermuka yang bengis dan menyeramkan sekali. Maka dari itu, walaupun bagaimana, memang kenyataan seperti itu telah membuat Hexin Ho jadi berpikir juga, siapakah kesepuluh orang itu, yang umumnya menyandang senjata tajam tampaknya sebagai orang-orang yang memiliki kepandaian silat sangat tijipri? Karena itu, Hexin Ho telah terlambat satu jurus melancarkan serangan kepada lawannya, kesempatan tersebut telah dipergunakan sebaik mungkin oleh si pengemis tua. Dengan sendirinya si pengemis tua dapat menarik napas dalam-dalam untuk menyalurkan tenaga dalamnya, dan dengan disertai oleh bentakannya yang sangat mengguntur. Di saat itu bila tahu-tahui pengemis tua itu telah melancarkan serangan dengan mempergunakan kedua telapak, tangannya. Kali ini si pengemis tengah dalam keadaan dekat, dia juga melancarkan serangan tanpa memikirkan keselamatan dirinya lagi. Maka dari itu, tidak mengherankan jika dia telah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalam yang ada padanya, dan tenaga itu meluncur menerjang ke arah Hexin Ho, yang kala itu telah memandang ke arah kesepuluh orang penunggang kuda yang baru datang itu. Awas teriak salah seorang di antara kesepuluh penunggang kuda itu, yang rupanya tak senang melihat si pengemis tua itu berlaku curang, melancarkan serangan sehebat itu tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Sedangkan Hexin Ho telah merasakan sambaran tenaga serangan yang bukan main kuatnya. Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin tanpa merasa takut atau gugup sedikit pun juga, Hexin Ho telah mengibaskan tangan kirinya dan menghantam dengan tangan kanannya, maka tidak ampun lagi dua kekuatan tenaga yang bukan main telah saling bentur. Tenaga benturan itu memang dasyat sekali dan juga benturan yang terjadi itu juga terlalu hebat. Bukan hanya si pengemis yang terpental dan terpelanting di tanah, tetapi juga Hexin Ho telah terlempar empat tombak lalu ambruk di tanah dengan keras. Ilmu yang hebat memuji beberapa orang dari kesepuluh penunggang kuda itu. Sedangkan Hexin Ho dengan mempergunakan jurus liieta teng yaitu ikan jermeletik, dia telah melompat untuk berdiri. Pengemis tua itu juga telah merangkak bangun, keadaannya lebih parah dari Hexin Ho, karena dia merasakan dadanya sakit dan nyeri sekali, ternyata dia telah terluka di dalam. Kesepuluh penunggang kuda itu sesungguhnya merupakan sepuluh orang murid dari Kunlun Pai, mereka semuanya memandang pertempuran itu dengan perasaan kagum. Sebagai murid Kunlun Pai yang tidak memasuki pintu agama, yaitu tidak mensucikan diri masing-masing, sepuluh orang-orang itu merupakan murid biasa saja. Tetapi kepandaian kesepuluh murid Kunlun Pai itu sudah mencapai tingkat yang sempurna dan hebat sekali. Namun waktu melihat Kera bertempur Haakasiya Ho dan pengemis tua itu, diam-diam mereka jadi terkejut dan kagum sekali, karena mereka telah melihatnya betapa sempurna dan tingginya kepandaian Hexin Ho. Kalau saja mereka harus melawannya seorang lawan seorang di antara kedua orang itu, Hexin Ho atau si pengemis tua, tentu mereka tidak akan sanggup. Tidak mengherankan jika mereka tidak berani memandang rendah dan remeh kepada Hexin Ho maupun kepada si pengemis tua itu. Saat itu, Hexin Ho yang telah bangkit lebih dulu, tidak mau membuang-buang kesempatan, karena dia telah murka sekali. Dia telah melihat bahwa lawannya ini adalah seorang yang memusuhi ayah dan kakeknya dengan sendirinya dia juga merupakan musuh Hexin Ho. Di dalam hal turun tangan, Hexin Ho sudah tidak ingin berlaku lemah dan lunak lagi. Melihat si pengemis tua itu baru dapat berdiri dengan muka meringis menahan sakit di dadanya yang tergempur, maka Hexin Ho telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sekali. Dia telah melancarkan serangan nyara bukan main dasyat serta hebatnya, sambil mengerahkan sembilan bagian tenaga dalamnya, tenaga murninya, maka tidak mengherankan berkesiuranlah angin serangan yang dasyat sekali. Serangan yang dilancarkan oleh Hexin Ho memang merupakan serangan yang bisa mematikan, di dalam hal ini memang merupakan serangan yang bisa membuat si pengemis sedikitnya bercacat seumur hidup, maka dari itu, si pengemis tua tidak berani berlaku ayah lagi, dengan cepat bukan main dia telah berusaha berkelit dengan membuang dirinya bergulingan di atas tanah. Di samping itu cepat bukan main Hexin Ho telah merubah arah serangannya, karena dia melibat si pengemis berusaha berkelit dengan caranya itu. Dengan mengeluarkan suara bentakan nyaring, Hexin Ho menghantamkan tangannya ke bawah, merubah arah serangannya, dengan tenaga serangan yang tetap kuat seperti tadi. Si pengemis tua itu kaget bukan main, dia telah mengeluh dan putus asa karena dia merasakan walaupun bagaimana dia tidak mungkin bisa meloloskan diri dari serangan yang dilancarkan oleh Hexin Ho, matilah aku. Tidak ku sangka bahwa aku akan membuang jiwa di sini. Dia mengeluh, tetapi di saat itu waktu tangan Hexin Ho hampir mengenai batuk kepala lawannya, di saat itu juga telah meluncur sebuah sinar kuning ke arah tangannya. Tentu saja Hexin Ho jadi terkejut, karena dia pun merasakan angin seran jauh sinar kuning itu sangat tajam sekali. Cepat-cepat Hexin Ho menarik kembali tangannya, dia telah merubah arah serangannya. Tetapi dengan ditariknya tangan pemuda itu si pengemis telah memiliki kesempatan beberapa detik yang luang, dan kesempatan beberapa detik itu sangat besar artinya bagi keselamatan jiwanya. Tanpa berani menyanyiakan kesempatan itu si pengemis telah menggetinding dengan cepat sekali. Maka juga di saat seperti inilah, berarti serangan Hexin Ho gagal sama sekali, Hexin Ho berdiri dengan muka yang merah padam karena murka memandang ke arah sepuluh orang yang menunggang kuda itu, yaitu ke sepuluh murid Kun Lun Pei. Dengan sorot metu yang tajam, Hexin Ho telah menegur, siapa yang telah melepaskan senjata rahasia aku menyahuti salah seorang di antara ke sepuluh murid Kun Lun Pei itu, yang usianya di antara tiga puluhan, sikapnya angkuh sekali. Metu Hexin Ho menyala tajam sekali, mengapa engkau mencampuri urusan ku tanyanya dengan tergetar? Hem jika kalian berkelahi selama sepuluh hari sepuluh malam, urusan itu tidak menjadi urusan kami, tetapi jika sudah sampai ke tingkat di mana jiwa seorang manusia terancam bahaya kematian oleh seranganmu, apakah kami terus berdiam diri dengan berpeluk tangan saja ditanya begitu, Hexin Ho jadi semakin mendongkol. Tetapi kalian tidak mengetahui persoalan apa yang terdapat di antara kami kata Hexin Ho kemudian. Hem, memang kami tidak mengetahui tetapi yang terpenting, apakah seorang yang berilmu tinggi seperti Lociampo itu harus meninggal dengan Carrie yang kecewa seperti itu? Bukankah hal itu harus dibuat sayang? Hexin Ho telah menganggukan kepalanya beberapa kali. Bagus-bagus. Rupanya memang kalian ingin memperlihatkan bahwa diri kalian adalah hohan dan enghiong kata Hexin Ho dengan suara yang dingin. Muka ke-10 murid dari Kunlun Pai jadi berubah tidak sedap dilihat, karena tampaknya mereka sangat mendongkol dan gusar. Jangan kurang ajar bentak salah seorang di antara mereka. Hem kurang ajar. Di segi mana aku bisa disebut kurang ajar bentak Hexin Ho dengan suara tidak kalah dingin. Murid Kunlun Pai itu tentu saja jadi gusar bukan main. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang hampir serentak, mereka telah melompat dari kuda masing-masing. Gerakan mereka ternyata sangat ringan sekali. Di samping itu juga memang mereka telah memperlihatkan bahwa masing-masing memiliki gintang, yaitu ilmu meringankan tubuh yang sangat sempurna sekali. Wai saat itu, dengan cepat sekali, orang yang berusia 30-an, yang tadi telah melepaskan jarum emasnya untuk mencegah Hexin Ho menurunkan tangan kematian kepada si pengemis tua telah berkata, Hem, apakah kau ingin menyaksikan kepandaian murid-murid Kunlun Pai? Apakah engkau menganggap bahwa dirimu dengan hanya memiliki kepandaian sedikit itu, bisa menjagoi rimha perselatan dengan sekehendak hatimu? Ditegur begitu tentu saja Hexin Ho jadi meluap darahnya. Dia tidak kenal dengan kesepuluh murid Kunlun Pai itu, tetapi mereka telah demikian lancang mencampuri urusannya dan juga beberapa kali berusaha mengeluarkan kata-kata sindiran dan ejekan, yang seperti meremehkannya karena murkanya, maka Hexin Ho telah membentak, jangan maju seorang, karena akan percuma saja. Kalian maju serentak sepuluh titik. Tentu saja mendongkol dan buka sekali sepuluh murid Kunlun itu dengan mengeluarkan suara seret berulang kali, kesepuluh murid Kunlun itu telah mencabut pedang mereka masing-masing, sehingga di sekitar tempat itu jadi dingin oleh pancaran pedang itu. Di samping itu, dengan kecepatan bukan main, mereka telah melompat dan mengambil kedudukan dalam bentuk barisan, yaitu sebuah tin. Abut senjatamu bentak mereka sambil berbareng. Suara mereka lantang sekali. Hexin Ho memandang dengan sorot metu yang tajam, dia seperti tengah mempertimbangkan kekuatan kesepuluh lawannya itu. Dengan kecepatan yang bukan main, tahu-tahu tubuh Hexin Ho telah berjongkok. Dia telah mengambil sebatang. Ranting. Dia mengibaskannya. Dan gerakannya itu cepat dan kuat sekali menimbulkan suara dengungan. Aku memergunakan ini saja untuk menghadapi sepuluh ekor anak tikus, katanya dengan suara yang sengaja dikeraskan untuk mengejek kesepuluh lawannya. Tentu saja, hal itu membuat kesepuluh murid Kunlun itu jadi murka bukan main. Dengan cepat sekali dia telah mengeluarkan suara bentakan keras, dan telah melancarkan serangan. Tiga orang. Di antara mereka melancarkan serangan serentak dari belakang, sedangkan tiga orang lainnya dari arah samping. Gerakan mereka itu cepat bukan main, karena memang mereka telah mempergunakan pedang mereka itu bagaikan kilat cepatnya dan mata pedang mengincar bagian yang berbahaya di tubuh Hexin Ho. Tetapi H.S.K. Sin Ho sama sekali tidak gentar, dia tidak menjadi gugup. Dengan gerakan yang manis, dengan melengkungkan tubuhnya sedikit, dengan menggerakan cabang yang berada di tangannya, dia telah menotok dua batang pedang yang menyambar dari belakang sehingga pedang itu berubah arah sedangkan sambaran pedang yang satunya dielakkan dengan gerakannya itu. Dan pedang lainnya yang menyambar dari samping kiri dan kanan dengan kecepatan bukan main, telah ditendang oleh kaki kirinya, sehingga pedang terpental, sedangkan pedang yang satunya disikutnya. Tentu saja Hexin Ho menyikut bukan dengan sembelarangan sikut, sebab sikutnya itu telah mengandung kekuatan tenaga dalam yang dahayat sekali, maka tidak mengherankan jika pedang lawannya terpental, bahkan tergetar dan hampir terlepas dari cekalan murid Kun Lun Pei itu, karena telapak tangannya telah terluka. Keruan saja murid-murid Kun Lun Pei itu jadi terkejut bukan main melihat hebatnya pemuda itu. Di dalam satu gebrakan saja, selain dia meloloskan diri dari kelima serangan lawannya yang datangnya dengan serentak, dia juga berhasil membuat lengan dan telapak tangan lawannya terluka. Bukan main kagetnya ke sepuluh murid Kun Lun Pei itu mereka tersentak melompat mundur. Mana kepandayan kalian yang tadi kalian sebut hebat itu ejek Hex Yo Ho. Mulka ke sepuluh murid Kun Lun itu jadi berubah merah, mereka murka bukan main, bahkan tubuh mereka menggigil menahan kemarahan yang meluap-luap. Kepung dari jarak dekat, berseru salah seorang di antara mereka, yang rupanya memang menjadi pemimpin dari barisan tersebut. Sesungguhnya ke sepuluh murid dari Kun Lun itu memergunakan ilmu barisan Kun Lun Pei Tau Tin, dan ilmu itu merupakan ilmu mengepung yang sangat hebat sekali, mereka selalu maju sepuluh orang, dan setiap pintu dijaga oleh dua orang, maka dari itu sulit sekali pihak lawan membobolkan kepungan tersebut. Tetapi Hexin Ho yang dalam satu-satu gebrakan telah berhasil memukul pecah barisan itu, merupakan peristiwa yang benar-benar mengejutkan sekali. Maka dari itu, tidak mengherankan jika ke sepuluh murid Kun Lun itu agak bimbang. Tetapi walaupun bagaimana mereka yakin bahwa barisan mereka sangat kuat, tadi disebabkan kurang waspada dan memandang lawannya dengan remeh dan ringan membuat mereka hampir dicelakai lawan. Maka dari itu, setelah yang menjadi pemimpin mereka itu mengeluarkan seruan agar mengadakan penyerangan yang rapat, mereka telah mengurung dan juga melancarkan serangan dengan sikap yang jauh lebih hati-hati. Dengan cepat sekali, gerakan akan pedang mereka itu bagaikan naga melingkar, menikam dan menabas cepat sekali silih berganti. Setiap kali Hexin Ho ingin menangkis atau menyembok serangan salah seorang lawannya maka lawannya itu telah menarik pulang pedangnya. Sedangkan kawannya yang lain telah melancarkan serangan dari jurusan lain. Tentu saja lama-kelamaan telah membuat Hexin Ho repot juga, karena ke sepuluh orang murid Kun Lun Pai itu seperti juga bertempur dengan caranya yang bergerilia. Cepat bukan main, dengan memergunakan rantingnya, Hexin Ho telah merubah Kera bersilaknya. Dia telah menerjang ke kiri, tetapi sesungguhnya menyempok ke kanan. Dan begitu sebaliknya. Dengan cepat sekali belasan jurus telah lewat dan di saat itu, dengan kecepatan yang bukan main hebatnya, kaki kanan Hexin Ho menendang ke arah perut salah seorang lawannya yang berada di samping kirinya, sehingga lawannya itu telah tertendang bergulingan di atas tanah. Sembilan murid Kun Lun lainnya jadi kaget bukan main, dia sampai mengeluarkan suara seruan kaget dan cepat-cepat memperhebat serangannya, karena mereka bermaksud merintangi Hexin Ho melancarkan serangan susulan. Tetapi Hexin Ho sambil tertawa dingini telah berkata, hem, barisan butut, ilmu apa yang kalian pergunakan dan setelah berkata begitu, dengan cepat bukan main Hexin Ho telah menggerakan ranting di tangannya, dia mengancam akan menusuk metu dari lawan-lawannya. Itulah serangan yang sangat berbahaya. Walaupun Hexin Ho hanya memergunakan ranting belaka, namun karena yang diincar adalah biji mata, bagian yang terlemah dari anggota tubuh manusia, dengan sendirinya kesembilan lawannya itu berulang kali harus melompat mundur menjauhi diri dari Hexin Ho. Dengan sendirinya pula, barisan itu telah terpukul pecah kembali. Sedangkan murid Kun Lun yang tadi telah ditendang oleh Hexin Ho tengah merayap bangun dengan muka yang berlumuran darah, justru tadi waktu dia terlempar dan terguling akibat pendangan Hexin Ho, mukanya telah mencium tanah, sehingga dari hidungnya mengucur darah segar, karena hidungnya itu telah menjadi bocor. Hexin Ho tidak berdiam diri, dengan cepat dia telah melancarkan serangan yang lebih hebat lagi dengan serangan yang mengandung kekuatan tenaga menyerang yang bisa mematikan. Tidak mengherankan jika serangan yang dilancarkan oleh kesembilan murid Kun Lun di saat-saat selanjutnya tidak ada artinya, karena mereka telah terpecah belah dan tidak kompak dalam satu ilmu lagi. Saat itu tampaklah Hexin Ho berulang kali menggerakan rantingnya dengan gerakan sangat cepat sekali, dia telah berhasil menotok jalan darah dua orang lawannya, sehingga kedua lawannya yang tertotok jalan darahnya itu segera rubuh rebah di tanah tanpa dapat bergerak lagi. Jika memang seorang lawan seorang, maka murid-murid Kun Lun itu bukan menjadi tandingan Hexin Ho. Maka di saat barisan tin mereka itu terpukul poap dengan mudah Hexin merubuhkan mereka seorang demi seorang. Tadi kesepuluh orang murid Kun Lun itu ingin mengandalkan kekuatan dan kekompakan barisan tin mereka, namun setelah Hexin Ho berhasil memukul pecah barisan itu, dengan sendirinya telah membuat mereka jadi kebuakan dan kucar ke air demikian rupa. Maka dari itu bisa dibayangkan betapa hebatnya kepandayan yang telah diperlihatkan oleh Hexin Ho, dengan sendirinya mau tak mau di dalam hal ini memang membuat kesepuluh murid Kun Lun Pai itu kagum tidak habisnya, sedangkan si pengemis tua itu yang sejak tadi telah berdiri di pinggir dengan matu yang memandang tajam, telah berulang kali memperdengarkan suara tertawa dingin. Sejak tadi dia telah memutar otak untuk mencari jalan guna merubuhkan Hexin Ho, seperti diketahui si pengemis tua itu memang menaruh dendam kepada Owui dan Owui Tu. Tidak mengherankan di saat itu walaupun bagaimana dia tidak bisa melepaskan Hexin Ho dari tangannya setelah dia mengetahui bahwa Hexin Ho adalah putra Owui. Dengan cepat dia telah merencanakan sesuatu yang tidak begitu terpuji, yaitu dia bermaksud meminjam tangannya ke sepuluh murid Kun Lun Pai untuk mengepung Hexin Ho. Karena telah bertekad begitu, dengan cepat pengemis tua itu telah berseru nyaring. Hempengkau benar-benar terlalu kurang ajar, telah berani berlaku begitu lancang terhadap ke sepuluh tai hiap dari Kun Lun San, dengan memergunakan kelicikan engkau telah merubuhkan mereka sesungguhnya. Jika memang bertempur secara sungguh-sungguh, jangan harap engkau bisa mengharapkan bisa menandingi ilmu sejati mereka. Aku liangku keberani memotong leher jika sampai engkau bisa merubuhkan mereka. Mendengar perkataan si pengemis tua itu tentu saja ke sepuluh murid Kun Lun jadi merah mukanya. Di samping malu, mereka juga jadi nekat. Mereka pun telah terpikir, tidak mungkin mereka yang berjumlah sepuluh orang, yang umumnya memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, bisa dirubuhkan oleh seorang pemuda yang masih berusia begitu muda. Maka dari itu, dengan sendirinya ke sepuluh murid Kun Lun Pai itu jadi nekat. Mereka telah berusaha memusatkan tenaga mereka, berusaha menahan sakit dan telah berusaha membentuk baris santin mereka lagi. Menang ke sepuluh murid Kun Lun Pai itu memiliki kepandayan yang tidak terlalu luar biasa, tetapi pasukan tin mereka itu pun bukan kepandayan yang bisa diremuhkan, karena dengan pasukan tin itu mereka telah merubuhkan banyak sekali jago-jago ternama di dalam rimba perselatan. Maka dari itu, alangkah penasarannya mereka jika harus tunduk terhadap diri seorang pemuda yang masih hijau seperti Hak Sin Ho. Walaupun bagaimana mereka ingin menegus malu yang telah mereka peroleh itu. Cepat sekali meredah mengatur kembali barisan mereka yang tadi telah pecah berantakan memang kepandayan Kyesu, orang gagah, cukup luar biasa, tetapi kami justru ingin coba sekali lagi untuk minta pengajaran bukata salah seorang di antara mereka dengan suara mengandung kebencian. Dan setelah berkata begitu, dengan cepat mereka dia mengeluarkan suara nyaring. Tutup tau, serang Siong, Hantam Teng dan Kim gempur liang, tindiheng dan sambil berseru begitu dengan cepat sekali dengan gerakan yang gesit, orang itu telah membuka mendahului penyerangan kepada Hak Sin Ho. Pedang di tangan kanannya telah menyambar ke arah leher Hak Sin Ho, gerakannya memang sangat berbahaya. Dia percaya, jika tadi mereka bersepuluh sampai bisa dirubuhkan, karena mereka memang kurang waspada. Maka dari itu, mau tidak mau memang dia harus dapat melancarkan serangan yang bersungguh-sungguh dan jauh lebih hati-hati. Setiap serangan yang mereka lakukan itu merupakan serangan-serangan yang mematikan, dan terlebih lagi kini mereka melancarkan serangan itu dengan tikaman dan tebasan yang mengincar bagian yang bisa mematikan. Saat itu Hak Sin Ho telah memandang dengan sikap mengejek. Berulang kali dia telah berkata, Hem kepandayan butut seperti ini mana bisa menandingi kepandayan ku titik. Dan setelah berkata begitu, dengan suara yang mengguntur, dia telah menggerakkan ranting di tangannya, dengan cepat sekali dia telah menyempok dan menangkis beberapa serangan lawannya walaupun kesepuluh lawannya itu memergunakan ranting belaka, karena dia telah menggerakkan tenaga lekangnya ke ranting itu, sehingga dengan sendirinya ranting itu kuat melebih baja. Dan juga, di samping rantingnya itu, Hek S.N. Ho telah mempergunakan kegesitan, kecepatan kakinya dalam hal menendang lawannya, dan kedua tangannya itu yang digerakkan setiap kali secepat kilat. Tidak mengherankan, kalau kesepuluh murid Kunlun Pai itu tidak bisa burdaya untuk merubuhkannya, tetapi juga mereka tidak bisa melancarkan serangan yang terlalu gencar. Keadaan seperti ini sesungguhnya telah membuktikan bahwa kepandayan yang dimiliki Hek S.N. Ho sesungguhnya merupakan kepandayan yang luar biasa dan berada di atas kepandayan mereka. Namun sebagai manusia, kesepuluh murid Kunlun itu walaupun telah mengetahui dirinya bukan menjadi tandingan. Hek S.N. Ho, nyatanya mereka sangat penasaran sekali, sehingga mereka tetap melancarkan serangan. Bahkan tiga orang di antara mereka telah menjadi nekat bukan main. Dengan cepat sekali, mereka telah melancarkan serangan yang bertuli-tuli dengan pedang mereka, tanpa memperdulikan lagi keselamatan mereka, seperti juga mereka memang ingin mati bersama dengan Hek S.N. Ho. Melihat hasutannya memberikan hasil, dengan sendirinya si pengemis tua yang menamakan dirinya sebagai Liang Kukai itu girang bukan main. Dia telah berpikir, jika di dalam beberapa jurus lagi kesepuluh murid Kunlun Pei itu tidak bisa juga mendesak rubuh Hek S.N. Ho, dia pun akan turun ke gelanggang. Tadi, kepandainya sendiri tidak bisa rubuhkan Hek S.N. Ho. Namun Hek S.N. Ho juga tidak bisa cepat merubuhkannya karena memang kepandain mereka berimbang. Jika kali ini dia berlaku jauh lebih hati-hati tentu dia bisa menghadapi serangan-serangan Hek S.N. Ho lebih baik lagi. Maka dari itu, Liang Kukai hanya mengawasi menantikan kesempatan yang baik untuk ikut turun tangan. Ketika itu kesepuluh murid Kunlun Pei berulang kali telah mengeluarkan suara bentakan akan dekat. Ketiga orang di antara mereka yang telah dekat itu berulang kali melancarkan serangan yang mematikan tanpa memikirkan keselamatan mereka, dan Hek S.N. Ho berulang kali telah berhasil menghantamkan ranting ditahannya itu ke tubuh mereka dengan keras sekali. Bahkan suatu kesempatan, Hek S.N. Ho telah berhasil menotok lagi salah seorang, menotok jalan darah yang cukup penting, sehingga lawannya itu telah terpelanting di tanah. Dengan mengeluarkan suara keluhan panjang. Karena menderita kesakitan yang bukan main. Saat itu Liang Kukai sudah tidak bisa menahan diri lagi, karena dia melihat murid Kunlun Pei itu mulai terdesak hebat. Jika memang keadaan seperti itu dibiarkan berlarut-larut, tentu saja yang celaka adalah murid-murid Kunlun Pei itu. Dengan lompatan yang indah bukan main, dengan gerakan yang gesit sekali, Tampak Liang Kukai telah melancarkan serangan mempergunakan tangan kanannya. Gerakan yang dilakukannya itu bukan main kuatnya, karena dia telah mengerahkan tenaga dalamnya di telapak tangannya. Kali ini pun dia mengerahkan tenaganya itu bukan sebagian tetapi justru seluruh kekuatan yang ada padanya. Tentu saja serangan yang dilancarkannya itu menimbulkan angin yang berkesiuran keras sekali cepat luar biasa, Tampak tangan Liang Kukai telah dihantam oleh ranting Heksin Ho. Walaupun ranting itu bentuknya kecil, tetapi memiliki kekuatan yang sangat dasyat. Karena nyaknya Liang Kukai telah melompat mundur dengan terhuyung. Tentu saja si pengemis tua ini jadi penasaran sekali, dia telah melompat lagi melancarkan serangan yang jauh lebih hebat lagi. Serangannya kali ini mengincar batok kepala dari si pemuda ini, yang ingin dihantamnya sampai remuk. Saat itu Heksin Ho tengah menghindarkan diri dari dua tikaman kedua murid Kun Lun Pi dan rupanya dengan mempergunakan silatnya Heksin Ho tengah sibuk begitu, Justru itu telah melancarkan serangannya yang hebat. Tidak mengherankan jika Heksin Ho jadi terkejut juga, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan. Tetapi Heksin Ho memang lihai bukan main, dia tidak takut dan juga tidak menjadi gugup. Dengan mengeluarkan suara siulan yang talang, dengan mengeluarkan tenaga dalamnya ini disalurkan di ujung rantingnya itu, tahu-tahu Heksin Ho telah bergerak menyempok kedua batang pedang yang tengah menyambar ke arah dirinya, sehingga kedua pedang itu telah terlontar jauh-jauh. Dan telapak tangan Liang Kukai yang menyambar ke arah kepalanya itu telah dikelit memiringkan kepalanya. Tanpa buang waktu lagi tampak Heksin Ho telah menggerakkan tangan kanannya, dia telah menghantam hebat sekali ke arah dada si pengemis tua itu. Serangan yang dibancarkan oleh Heksin Ho bukan main hebatnya, serangan itu bukan hanya menimbulkan angin serangan yang menderu-deru tetapi juga menyebabkan dada Liang Kukai jadi tertekan hebat dan napasnya menjadi sesak. J tentu saja keadaan seperti itu membuat semangat Liang Kukai seperti terbang meninggalkan raganya, dia kaget bukan main, dengan mati-matian dia telah melompat mundur, untuk menjauhi diri dari serangan itu. Tetapi serangan yang dilancarkan oleh Heksin Ho hebat bukan main, tenaga serangan itu seperti telah mengunci jalan mundurnya si pengemis tua itu. Dan belum lagi dia menyadari apa yang terjadi, justru di saat itu telah terasa dadanya seperti ingin meledak dan di luar dari keinginannya, si pengemis tua itu telah berteriak dengan suara jeritannya. Tubuhnya juga telah terpental keras sekali, setinggi lima tombak, dan kemudian amruk di tanah. Di saat dia ingin merangkak bangun, justru di saat itu juga dia memuntahkan darah segar. Tubuhnya lemas dan dia rubuh menggeletak tidak sadarkan diri. Tentu saja hal itu telah membuat kesepuluh murid Kunlun Pai jadi terkejut bukan main, muka mereka telah berubah pucat semuanya. Dengan sendirinya pula, percuma saja mereka melakukan perlawanan terus karena hanya sia-sia maka dan berarti mereka seperti mengantarkan jiwa belaka. Tentu saja sedikitpun mereka tidak menyadari, bahwa Hexin Ho sama sekali tidak bermaksud untuk mencelakai mereka. Hanya disebabkan oleh sikap mereka yang sombong dan angkuh, dengan sendirinya telah membuat Hexin Ho naik darah dan menurunkan tangan agak telengas. Saat itu Hexin Ho telah tertawa dingin mengandung ejekan. Mengapa kalian berdiam diri saja? Ayo cepat maju! Mengapa berhenti menyerang tambangnya? Tentu saja ketujuh orang murid Kunlun Pai yang belum terluka tidak berani untuk menerjang maju lagi. Mereka pun merasakan tubuh mereka penat bukan main.